Terima kasih telah menonton Subtema 3 tentang perubahan wujud benda pembelajaran ke 1 Ada pun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda dan macamnya 2. Siswa mampu mengetahui contoh perustiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari 3. Siswa mampu mengetahui berbagai unsur karya seni dekoratif 4. Siswa mampu membuat satu karya seni dekoratif dengan memadukan unsur warna, garis, dan bentuk Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui wujud benda dan sifatnya Apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan atau didinginkan Ataupun diletakkan di udara terbuka Nah, apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Betul sekali, benda tersebut mengalami perubahan wujud Perubahan wujud itu apa ya? Iya, perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas Yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan Ada enam jenis perubahan wujud benda Yang pertama, mencair atau melebur Yang kedua, membeku Yang ketiga, menguap Yang keempat, mengembun Yang kelima, menyublim Yang keenam, mengkristal atau menghablur atau diposisi Perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor Di antaranya ada membeku, mengembun, dan mengkristal Sedangkan perubahan wujud benda akibat menyerap kalor Di antaranya ada mencair, menyublim, dan menguap Mencair atau melebur Adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair Mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor Sehingga benda padat berubah menjadi cair Contoh peristiwa mencair atau melebur Yang pertama, es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair Yang kedua, es krim akan meleleh jika dipanaskan Yang ketiga, mentega akan meleleh jika dipanaskan Yang keempat, coklat petangan akan meleleh jika dipanaskan Dan lilit akan meleleh jika terkena panas Nah, siapa di sini yang hobinya menggambar, melukis, atau mewarnai ya? Ternyata banyak juga yang suka menggambar ataupun mewarnai Nah, tau gak sih kalau melukis, menggambar, mewarnai itu termasuk seni rupa loh Nah, kalian kira-kira pernah menggambar gambar dekoratif gak ya? Apa sih gambar dekoratif? Yuk sama-sama kita simak materinya ya Dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah permukaan benda menjadi lebih indah Sedangkan gambar dekoratif adalah gambar dengan cora dekor atau hias Berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah dimodifikasi Sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk aslinya Fungsi gambar dekoratif sebagai sebuah karya seni dan sebagai hiasan pada gambar utama Unsur-unsur karya seni dekoratif yang pertama Titik Yang kedua Garis Yang ketiga Bidang Yang keempat Bentuk Yang kelima Tekstur Dan yang keenam Warna Titik, garis, dan bidang Merupakan unsur utama dari karya seni dekoratif Nah kita bahas satu persatu ya Yang pertama ada titik Titik adalah sesuatu yang bentuknya kecil dan tidak memiliki dimensi Yang kedua ada garis Garis adalah kumpulan titik atau goresan memanjang dan memiliki arah tertentu Garis dapat berupa garis pendek, garis panjang, garis horizontal, garis vertikal, garis lurus, garis miring, garis tipis, garis tebal, garis putus-putus, atau garis patah-patah, dan lain-lain Yang ketiga adalah bidang Bidang adalah unsur yang didapat dari pertemuan ujung-ujung garis Yang keempat Bentuk Bentuk adalah hasil penggabungan beberapa bidang Misalnya bentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, bentuk tak beraturan, dan lain-lain Nah seperti ini nih Bentuk apa ya? Iya bentuk putiran salju yang bisa kita lihat dari bawah mikroskop Yang kelima ada tekstur Tekstur adalah wujud dari permukaan suatu gambar dekoratif Yang terakhir ada warna Warna adalah sebuah pigment atau spektrum tertentu yang tertangkap oleh mata dari cahaya suatu benda Warna dapat melambangkan suasana dan perasaan seseorang Benda bisa kita lihat oleh mata dengan warna yang indah dan berwarna-warni Karena adanya cahaya Jika tidak ada cahaya Maka warna apapun yang terdapat dalam sebuah benda akan menjadi hitam atau gelap Warna terbagi menjadi lima Yang pertama warna primer Yang kedua warna sekunder Yang ketiga warna intermediate Yang keempat warna tersier Yang kelima warna quarter Nah kita bahas satu persatu ya Yang pertama warna primer Warna primer adalah warna dasar atau warna pokok Yang dapat menghasilkan warna-warna baru Contohnya ada warna merah Ada warna biru dan kuning Yang kedua ada warna sekunder Disebut warna turunan Karena merupakan warna baru yang dihasilkan dari pencampuran warna primer Contoh warna sekunder Yang pertama ketika warna merah dicampur dengan warna kuning menjadi warna orangnya atau jingga Yang kedua warna kuning dicampur dengan warna biru menjadi warna hijau Dan yang ketiga warna biru dicampur dengan warna merah menjadi warna ungu Yang ketiga ada warna intermediate Warna intermediate adalah warna pada lingkaran warna yang letaknya antara warna primer dan sekunder Coba kalian perhatikan lingkaran warna berikut Yang diberi tanda panah Antara warna merah dan oranye ada warna merah oranye Antara warna oranye dengan kuning ada warna kuning ke oranye Kemudian warna kuning dengan hijau Ada warna kuning kehijauan Di antara warna hijau dengan biru ada warna biru kehijauan Di antara biru dengan ungu ada warna biru keunguan Di antara ungu dengan merah ada warna merah keunguan Yang keempat adalah warna tersier Adalah warna yang dihasilkan dari pencampuran warna primer dan sekunder Oleh sebab itu warna tersier lebih bervariasi Contohnya ketika mencampurkan warna hijau dengan biru Akan menjadi warna hijau kebiruan Contoh warna tersier adalah Warna merah dicampur dengan warna hijau berubah menjadi coklat kemerahan Warna kuning dicampur dengan warna ungu menjadi coklat kekuningan Warna biru dicampur dengan warna jingga atau orange berubah menjadi coklat kebiruan Yang kelima ada warna quarter Adalah warna yang berasal dari campuran warna tersier Contohnya ada warna coklat jingga Coklat ungu Coklat hijau dan lain-lain Berikut adalah contoh gambar-gambar dekoratif Terima kasih Kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik Kamu memang anak pintar Mama papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini Semoga penjelasannya bermanfaat Sampai jumpa, bye-bye Terima kasih selamat menikmati